Intro Maraknya galian C yang kurang peduli pada lingkungan menyebabkan rusaknya fasilitas jalan umum di kawasan jalan lingkar luar kota Majalengka. Kurang lebih 500 meter jalan rusak parah diduga akibat diguyur hujan dan kendaraan bermuatan tanah di dua kecamatan Majalengka dan Panyingkiran. Muspika kecamatan Majalengka kota langsung merespon aspirasi masyarakat di dua lokasi galian C yang berbeda di Kelurahan Cijati. Pada inspeksi mendadak di lokasi pertama yang dilakukan tim gabungan antara TNI Polri dan pihak kecamatan, para petugas tidak menemukan alat berat untuk aktivitas. Namun pada lokasi kedua para petugas menemukan alat berat sejenis beko yang ditinggalkan operatornya. Ada kerusakan lingkungan sudah kelihatan, jalan kotor, lingkungan juga pohon-pohon pada ditebang. Yang terpenting adalah di sini tidak ada koordinasi izin ke Kelurahan ataupun ke warga. Ada koordinasinya gitu kan. Ya makanya saya sebagai Ketua Karang Taruna menyampaikan bahwa silahkan kalau memang misalkan mau ada aktivitas penambangan di sini, tapi perizinannya ditempuh dulu sesuai peselur yang berlaku. Kan untuk perizinan kami tidak, karena tidak ada orang ya, ya legalitasnya juga, katanya kalau ada pelaku usahanya kita cek, tapi pelaku usahanya nggak ada. Itu belum belum dipastikan itu Pak? Ya belum belum dipastikan, karena kita belum ketemu sama pelaku usahanya. Untuk menginformasikan apabila ada galan cek ilegal, dan kedua kalau memang tidak ada sesuai dengan perizinan, ya mungkin nanti Satpol PP yang berhak untuk menutup lokasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, melaporkan. Jawa Barat, Edward Ruspendi, melaporkan.